Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Suka Cinta Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelumnya mari kita berdoa Tuhan Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian Supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa Amin Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian lama Yaitu ulangan fasal 13 ayatnya yang keempat yang berbunyi demikian Tuhan Allahmu harus kamu ikuti Kamu harus takut akan dia Kamu harus berpegang pada perintahnya Suaranya harus kamu dengarkan Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia Adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu Adalah di mana Tuhan mengingatkan mereka untuk jangan terpengaruh terhadap pengajaran-pengajaran sesat Di ayat 4 bagian pertama dikatakan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti Kamu harus takut akan dia Ini berarti mengingatkan kepada kita juga sekalian Bahwa Tuhan Allah yang selama ini kita percayai, imani, kita sembah Maka kita harus mengikutinya Apa yang telah diajarkan lewat firman Tuhan yang kita selalu baca dan kita renungkan Baik dari kita kecil sampai saat ini Allah itulah yang harus kita ikuti, kita taati Bahkan dikatakan kamu harus takut akan dia Itu berarti kita harus takut akan Tuhan Dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari Kita harus mengingat apa yang Tuhan sampaikan Apa yang Tuhan perintahkan Untuk kita lakukan dan kerjakan di tengah-tengah dunia ini Itulah yang harus kita lakukan Bukan berlawanan dengan apa yang Tuhan sampaikan atau perintahkan Sebagaimana misalnya Tuhan katakan Kasihilah sesamamu manusia Itu perintah Tuhan Berarti kita takut akan Tuhan Berarti kita melakukan perintah Tuhan Seperti satu contoh hal yang paling sederhana Adalah mengasihi sesamamu manusia Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Kemudian juga diingatkan Kamu harus berpegang pada perintah Perintahnya suaranya harus kamu dengarkan Tadi dikatakan tema kita hari ini Hati-hati dengan apa yang kamu dengar Karena situasi pada saat itu Yang terjadi Bahkan firman Tuhan mengingatkan Kalau kita baca di ayat Bagian ayat pertama Fasal 3 Ayat pertama Sampai selanjutnya Dikatakan bahkan seorang nabi Yang mengajarkan atau mengajak engkau Bahkan dikatakan di ayat 6 Bila saudaramu yang mengajak engkau Untuk menyembah Allah lain Tolak dia Bapak ibu saudara Di saman ini Banyak pengajaran-pengajaran Yang bertolak belakang dengan firman Tuhan Oleh karena itu kita perlu hati-hati Mendengar apa kata orang Saat ini Atau banyak kali terjadi Orang Kristen lebih suka Banyak dengar apa kata orang Ketimbang apa kata Tuhan Lewat firman Tuhan Oleh karena itu Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih Kita perlu hati-hati Mencerna semua apa yang kita dengar Belum tentu semua yang kita dengar Sekalipun itu dari hamba Tuhan Dari saudara-saudara kita Apa yang mereka sampaikan Belum tentu semua benar Maka perlu kita menyaring kembali Apakah yang mereka sampaikan itu Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Ataupun ajakan mereka itu Sesuai dengan yang Tuhan mau atau tidak Saya kasih contoh yang paling sederhana Misalnya Kita sudah berdoa minta kesembuhan Sudah menjalani pengobatan di rumah sakit Tapi belum sembuh Tapi ada saudara yang datang bilang Eh Orang itu dia mampu menyembuhkan Depu kesakdian itu Lebih ini Akhirnya pada awalnya Bapak ibu saudara yang sudah berdoa Minta penyembuhan dari Tuhan Mulai tergoda Karena saudara yang ajak Karena orang ini bilang Oh orang itu dia bisa sembuhkan Dia tiup saja Kok sembuh Terkadang kita perlu menyaring hal-hal demikian Anggap sederhana Tetapi terkadang banyak orang Kristen Mengikuti ajakan Banyak terjadi dari keluarga ya Ketika berdoa minta hamba Tuhan Berdoa untuk ada dalam kesembuhan Tapi belum sembuh Berobat ke rumah sakit Belum sembuh Akhirnya ada keluarga yang datang tawar Mereka tapi berobat di orang itu Dia paling sakti Akhirnya kita pergi Itu yang terjadi Bapak ibu Maka lewat ini juga Tuhan mengingatkan Untuk hati-hati terhadap apa yang kamu dengar Bahkan di ayat Satu itu dikatakan Sekalipun seorang nabi Dia melakukan banyak mujizat Tapi setelah itu dia mengajak engkau menyembah ala lain Tolak dia Jadi bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Mari kita lebih mendengar apa kata Tuhan Jangan mendengar Kita boleh mendengar banyak hal Tapi kita perlu menjadi filter Untuk menyaring semua yang kita dengar itu Sesuai dengan firman Tuhan Atau tidak Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Kemudian juga Dikatakan kepadanya Harus kamu berbakti Dan berpaut Ya bapak ibu saudara Banyak sekali Alasan orang tidak pergi beribadah Dengan alasan kerja Kesibukan lain-lain sebagainya Sehingga terkadang orang Kristen Lupa jam ibadah Sehingga dalam persekutuan-persekutuan ibadah Mana yang lain Tidak ada Sibuk bekerja Tetapi bagian ini Kita boleh bekerja Tetapi bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa Kepadanya harus kamu berbakti Dan berpaut Berarti menyerahkan seluruh hidup kita ini Untuk kepada Tuhan Tetapi juga menyiapkan waktu Jam-jam kita untuk beribadah Punya jam khusus berdoa dengan Tuhan Itu juga merupakan suatu Tanda kita berbakti Dan berpaut kepada Tuhan Bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Hati-hati Dengar apa yang kau dengar Hati-hati juga Dimana engkau bergaul Dimana engkau berada bersama dalam satu komunitas Maka engkau pun juga berhati-hati Sebab firman Tuhan katakan Pergaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Jadi bapak ibu saudara Kita perlu berhati-hati Terhadap apa yang kita dengar Kita perlu berhati-hati dengan komunitas yang salah Maka pilihlah komunitas yang membawamu Untuk berbakti kepada Tuhan Takut akan Tuhan Jauhlah kelompok atau komunitas yang membuat engkau jauh daripada Tuhan Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini Memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Lewat firman Tuhan Lewat channel Klavosuka Cita Kami boleh diingatkan lagi lewat firman Tuhan Tuhan tolong kami Agar dalam menjalani kehidupan ini Kami mampu menjadi filter Menyaring semua yang kami dengar Agar kami tidak mudah disesatkan Dan kami dapat berjalan sesuai dengan seturut yang apa Tuhan mau Tuhan tolong kami dalam menapaki hari-hari hidup kami Tuhan memampukan kami Biarlah semua kami di sepanjang hari ini Ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan Inilah kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa mengucap syukur dan bermohon kepadamu Amin Shalom Tuhan Yesus memberkati